Rekan-rekan wartawan, seperti saya sampaikan sebelumnya, Alhamdulillah Amar saat ini sudah ada bersama kita. Dia sudah bebas dari hari Rabu malam. Rabu sore sebenarnya ya? Rabu sore, Amar sudah bebas. Jadi seperti yang statement yang pernah saya sampaikan, bahwasannya perhitungan dari kantor kami, Alhamdulillah tidak pernah meleset dan pada kenyataannya, Amar sudah bebas dari Rabu tanggal 4 bulan ini. Dia sudah bebas dan kebetulan waktu itu memang permintaan dari klien kami untuk tidak disiarkan atau disebarkan tentang waktu kebebasan klien kami. Jadi kami menjaga privasi klien kami, karena klien kami masih butuh waktu untuk bersama keluarga, masih butuh waktu bersama sanak saudara, teman. Dan seperti saya janjikan, pada hari ini sore untuk pers conference, kebetulan tadi tempat setelah saya melihat bahwasannya jumlahnya terlalu banyak, kantor kami tidak cukup nyaman untuk menampung para awang media. Jadi akhirnya kami memilih tempat dari Om Niko. Ya, terima kasih atas tempat dan waktunya Om Niko. Oke, jadi Om Niko ini salah satu sahabat dari Amar, dia pemilik galeri Zen One ini yang berada di jalan Purworejo Menteng ya, nomor 24. Nah, beliau dengan baik hati tadi langsung kita telpon bahwasannya kita butuh tempat dan Alhamdulillah langsung disediakan sama beliau, disiapkan langsung. Dan saat ini kita bisa melakukan Paris Conference dengan lebih, jauh lebih luasa daripada kantor saya tadi apabila dilakukan dengan banyak orang seperti ini. Ya, oke barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya, rasa terima kasih, syukur dia bahwasannya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga Alhamdulillah ya. Silahkan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh gak teras kira-kira? Ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menempatkan datang untuk ya, reskon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa ya, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas disini tentu berjuta-juta syukur saya terhadap Allah SWT yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah, dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang diluar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali, terima kasih Bang Emil. Dan tak lupa juga, saya hadirkan disini om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh, ya cuma beliau yang membantu saya, membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya, sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan om Niko, berterima kasih sekali dengan om Niko yang sudah sangat mementorkan saya. Amar tidak utang-utang budi sekali dengan saya, saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang tekan-tengah kita, pengetahuan di dunia seni, yang istilahnya sayanglah karena Amar ya, istilahnya setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi, mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia, ke dunia, misalnya bisa, dunia seni ya, masalah, ya aduh liat, perfilman ya, iklannya sebagai salah satu, ini yang istilahnya, tapi figur ya, kita sih, sebenarnya bisa tergantung dengan positif. Sekali lagi saya, Amar tidak utang apa-apa dengan saya, saya cuma mewakili sahabat-sahabat yang mungkin tidak ada di sini. Amar, tadi keputusan bilang katanya Amar berkaget, padahal harusnya tanggal 7 ya, reduksi penyitungannya. Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diperitahukan dulu siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul gak percaya sekali, tiba-tiba Pak Soni selaku APR ya, dan Kalapas memanggil saya, saya pikir ada masalah apa, dan ternyata kamu segera pulang. Dan di situ saya betul-betul speechless gitu ya, enggak ada yang kasih tahu sama sekali. Dan saya harus beres-beres dulu, enggak yang perlu kamu, cuma cukup bawa badan kamu doang. Jadi segala macam barang-barang kamu yang ada di Cipinang, ditaruh aja di sana semua. Karena memang seperti itu peraturannya. Jadi saya tambahkan, mengenai tanggal itu, perhitungan kami memang tanggal 4-5, kita enggak pernah kasih statement tanggal 7, perhitungan kami tanggal 4-5, dan memang sengaja saya tidak memberitahukan Amar, saya memberitahukan Amar itu hamin 1. Betul Mare, hamin 1 ya? Ini enggak dikasih tahu juga. Ya, cuman saya bilang, Mar antara hari ini, besok, atau besok, saya bilang. Dan kaget kamu, tapi belum ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi, mengenai tanggal, itu memang karena ada permintaan Amar, waktu itu, untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan hal layak ramai, makanya memang kita keep, bahkan Amar pun, waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuman kasih gambaran, kira-kira, waktu itu. Jadi ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni, 100% Amar sudah bebas, sama seperti saya, sama seperti Anda-Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor, atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab, pada Maret tanggal 8, sorry, Maret tanggal 13, sampai dengan, sampai dengan, 3 bulan setengah, 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan setengah. Jadi, Amar sudah menjalani rehab, dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasannya, hukuman kurungan, hukuman penjara, jadi, dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab, dan waktu, yang sudah dijalani oleh Amar, Alhamdulillah, pas tanggal 4 kemarin, Amar sudah bebas. Bang Amar, boleh ditutupkan, gak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin, proses keluar itu, dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Jadi kebetulan waktu itu, kita gak ngasih tau siapa-siapa, jadi yang jemput, cuman yang tau aja, kebetulan yang tau cuman saya.